Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Natasa Wilona Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Senin 3 Oktober di tahun 2022 Dan uniknya pada hari itu nama dari Natasa Wilona telah tiba di negara Korea Dan mungkin teman-teman akan bertanya sebetulnya ngapain Wilona pergi ke Korea Apakah itu untuk liburan Dan uniknya nama dari Natasa Wilona pergi ke Korea juga turut ditemani oleh maminya teman-teman Dan kalau kita bertanya ngapain ke Korea dimana di dalam Instagram dari Eugene Dikatakan bahwa nama dari Natasa Wilona telah bergabung di My Venus Beauty Trip Yang diadakan di Seoul yang dimulai pada tanggal 3 Oktober ya teman-teman Jadi kepergian nama dari Natasa Wilona pergi ke Korea Sepertinya untuk kepentingan pekerjaan nih teman-teman By the way Eugene ini merupakan co-founder ataupun CEO dari My Venus dan juga Venus Sister Lalu pada hari yang bersamaan diketahui juga nama dari Farel Bramasta Telah kembali ke kota Jakarta dan pada hari itu Farel sedang melakukan kegetan syuting di rumah barunya teman-teman Untuk apa? Tentu saja untuk sinetron terbaru dari Farel Bramasta Dan disana hadir juga nama dari Aditya bersama Febi Rastanti ya teman-teman Apalagi pada hari kemarin Farel Bramasta memberitahu kepada publik bahwa sinetron ini Akan segera tayang di televisi Jadi teman-teman bisa stay tune Hai rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton